Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Yono Maulana dalam video kali ini tutorial yaitu membangun sebuah aplikasi Android tanpa coding di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah platform Android tanpa coding itu terintegrasi dengan CMS e-commerce ya karena sebelumnya ada pertanyaan Pak bisa tidak Android ini membuat sistem diskon kupon kemudian ada referral bonus ada poin gitu pertanyaannya sehingga saya terpicu untuk mencoba menggunakan ataupun menjawab dari pertanyaan tersebut dengan beberapa percobaan-percobaan nah hal yang perlu diperhatikan adalah pertama ya yang pertama adalah anda harus sudah pasti memiliki akun ya memiliki akun akun platform ya ini anda bisa join apabila hanya ingin membeli sebuah akun gitu ya untuk Android boleh di bengkel web Indonesia.com nanti kemudian garis miring apps ya Nah di sini nanti anda akan menemukan beberapa paket pilihan berikutnya setelah itu nanti yang harus anda siapkan adalah memiliki akun sebuah website ya website karena ini syaratnya kalau anda ingin membuat e-commerce gitu ya ini adalah syaratnya Hai mana tadi right nah membeli sebuah hosting ya hosting ya hosting WordPress bolehlah kayak gitu kemudian setelah itu nanti anda perlu melakukan beberapa setup jadi di hosting ini coba anda install WordPress ya yang mudah saja kemudian setelah itu siapkan atau cari disitu eh plugin yaitu e-commerce ya wu-commerce nah ini dicari nah ini semua nanti anda install ya tetapi sebelum nanti wu-commerce Anda cari dulu nih tema nih tema ya tema untuk e-commerce ya untuk e-commerce nanti boleh tanya-tanya ke saya apa sih sebetulnya yang bisa yang cocok gitu kemudian setelah itu plugin e-commerce dipasang nah setelah dipasang anda lakukan setup ya anda akan selalu kan setup baik dari sisi WordPress nya maupun dari e-commerce nya ya pastikan disini anda melakukan setup plus dengan eh membuat epi-nya ya membuat epi-nya ini keperluannya nanti untuk dipasang ya ini untuk dipasang di platform nah kayak begini ini adalah langkah-langkahnya yang paling fundamental nih ya jadi anda harus membuat sebuah akun boleh nanti order ke kami gitu ya hanya satu saja kemudian nanti hosting kemudian pastikan di install WordPress setelah itu temanya ditentukan nah ini plugin e-commerce ini nanti harus anda install di WordPress nya setelah itu lakukan setup kemudian api ini nanti dipasang di platform ya Oke kita kembali ke halaman web disini kalau kita lihat ya nah ini saya berada di sebuah platform nih nih sebut saja ini adalah Android ya ini kolaborasi antara bengkel web dengan Android Project gitu nah kemudian saya coba menggunakan apa namanya eh fitur yaitu yang disebut dengan WooCommerce nih ya WooCommerce yang ini sehingga nanti tampilnya di sini saya kasih nama warung ya warung daring ataupun toko online lah kayak gitu tapi karena seorang Indonesia jadi saya mencoba untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang pertamanya adalah URL nya dimasukkan nah ini untuk membuat URL juga kalau anda memang ada di domain utama sih mungkin agak mudah ya tetapi kalau disub domain itu perlu teliti betul kalau pakai cpanel mungkin agak lebih mudah karena sama sih prinsipnya kemudian ke saya pakai web buzo ya jadi harus membuat sub domain mengaktifkan apa namanya url-nya gitu jadi harus menunggu propagansi dan lain sebagainya nah ini adalah customer ke yang kita dapatkan dari WooCommerce tadi gitu sama customer Secret itu adalah bagaimana mendapatkan ini nah sama seperti pertanyaan saya ke teman-teman saya cari-cari nggak taunya dia nyelip gitu nah ini kita lihat di sini ya kita lihat di projectnya mana punya saya tadi nah coba ini kita lihat dulu ya ini ini belum stabil nih masih begini-beginilah pokoknya coba kita pakai disini warung kemudian bankelweb indonesia.com ya gadis miring nah ya malah error Oke apa-apalah ini berarti disini harus langsung WP admin ya nah bisa nggak ini debak terus nih ada bug nih ya sudah lah nggak apa-apa dulu ya karena ini masih dalam percobaan yang penting tadi apiknya dapat nah lalu itu dimana tuh pertanyaannya yang tadi gitu untuk masangnya jadi saya yang pertama-tama langkahnya adalah melakukan pencarian tema terlebih dahulu nah ini saya cari template ya cari template yang sesuai sehingga nanti dipasang nih di sini disini kayak gitu nah template yang saya gunakan ya eh mana teh tadi teh Hai tadi ini ya tema tema yang saya gunakan disini Anda nanti boleh cari tuh saya menggunakan eh info storefront ya info storefront ini karena kebetulan yang direkomendasikan jadi saya ambil ini kemudian setelah ini diinstal disesuaikan yang saya cari adalah nih plug-in WooCommerce ya ini nanti caranya adalah klik menu plug-in kemudian tambah baru nanti kayak begitu ya tambah baru tambah baru nanti tinggal cari-cari sih banyak di sini nih tinggal di search sebelah sini eh begitu ya Hai banyak misalnya aktifkan setelah aktif terinstall nanti baru nih dia akan tampil di sini WooCommerce nya Nah kita masuk ke dashboard Nah tadi pertanyaannya ya Bagaimana kita bisa mendapatkan eh 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 itu terdiri dari eh apa namanya teh Hai nih ya komers-komsomer kai sama consumer secret ke consumer secret nah disini nih ya kayak gitu nanti tinggal dibuka-buka aja ini untuk setupnya nih setup nih saya juga belum set up semuanya karena saya fokusnya kesana lalu bagaimana nah ini klik pengaturan WooCommerce menu pengaturan ya dari menu pengaturan diisi semuanya yang bener dan baik gitu ya coba ini nggak bisa jadi contoh sih ini ini nggak terbaik ini kemudian produk-produk juga di setup dulu ya yang rapi seperti itu idealnya begitu nah ini punya saya masih ada bug memang karena masih jalan di IP nih kayaknya sih kayaknya gitu Oke kemudian nah pertanyaannya tadi dimana itu adanya yaitu adanya di integrasi ya ada di integrasi Oke ada di integrasi ini kayaknya ada yang perlu di update tapi ya biarkanlah dululah so kesini pengaturan lanjutan apa-apa salah nggak dosa kalau kayak begini dicoba terus Hai hmm kopinya pahit saudara Hai nah ini saya tadi tuh pusing nyari-nyari dimana ini saya bilang karena scroll-scroll-scroll-scroll kecepatan gitu eh ada temen Mas Aris ngasih tahu manualnya memang segala macamnya juga harus ikrobismirobika ala ya jadi harus membaca jadi baca dulu manualnya baru nanti kita ketemu nih Nah ini manualnya teman-teman bisa cari di heppomo.com ya ini nih pun harus saya simpen nih kita besuci soalnya nah sini aja lah ya dulu ya gimana tadi catatan saya ah sini dulu deh karena ini penting usahakan dikonversi aja dulu ke bahasa Inggris ya biar kita nggak pusing nah lalu pilih api rest disini Hai merokok dulu saudara api rest nanti tinggal ditambahkan kunci tuliskan di sini deskripsinya judulnya sederhana saja nggak usah rumit-rumit mempahamannya kemudian disini izinnya apa Nah ternyata kalau dari buku manualnya harus baca dan tulis read and read ya yang ini setelah itu buat kunci udah kayak begitu aja nanti akan tampil Hai hasilnya ini saya nggak buat ya karena memang sudah ada saya kayak gitu itu api itu bisa sih dihapus juga karena disini ada perintah hapusnya nih punya saya nih inilah yang nanti yang di yang di copy kayak kita lihat ya hasilnya ya Oh Tuhan Hai 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 ini nih nih hasilnya nih pada kunci terakhir nih ya di sini sama dia udah disembunyikan ya nggak apa-apa sih karena udah saya simpan juga gitu tapi nanti suka tampil kalau yang baru-baru nah jadi setelah itu semua dilakukan nanti kan kita dapat FB ini kita masukkan tinggal Hai customer kayak di sini gitu consumer kayak di sini diikuti saja setiap Hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton